halo sobat nona berlian semuanya disini aku ingin menunjukkan teman teman umbi koleksi nona berlian banyak banget karena umbi umbiku ini kebetulan lama banget udah durman ya jadi daunnya semuanya rontok hanya menyisakan umbi umbi seperti ini gimana teman teman mungkin ada juga keladi teman teman yang durman oke pada videoku kali ini nona berlian akan mencoba untuk menumbuhkan kembali umbi umbi kladi hias yang durman gimana langkah langkahnya yuk langsung aja disimak langkah pertama jangan lupa teman teman untuk menyiapkan pot sebagai media menyemai umbi umbi kladi hias teman teman semuanya kemudian tahap berikutnya teman teman harus menyediakan media tanam yang gembur serta subur untuk menyemai umbi umbi kladi hias teman teman di rumah disini nona berlian menggunakan cacahan pakis selanjutnya aku menambahkan andam dan tak lupa disini aku juga menggunakan sekam bakar sebagai penyubur tanaman keempat keempat nona berlian tak lupa menambahkan media berupa tanah kebun seperti ini untuk menyemai umbi umbi kladi nona berlian setelah semua media dicampurkan jangan lupa teman teman untuk mengaduk media yang sudah dimasukkan ke dalam pot fungsinya agar komposisi media tanam tadi bisa tercampur secara merata nah setelah diaduk-aduk sampai lumer-lumer jangan lupa untuk diratakan berikutnya teman teman sebelum disemai umbinya disini aku mengoleskan hormon pertumbuhan supaya umbi-umbi kladi yang durman itu cepat tumbuh daunnya nah hormon pertumbuhan yang bisa teman teman gunakan itu bermacam-macam ya mereknya bisa road 1F bisa juga serbuk road up itu bagus banget aku udah coba ya teman teman disini aku menggunakan hormon pertumbuhan road 1F karena apa simple banget cara penggunaannya tinggal dioleskan aja semacam salep gitu tanpa dicampur dengan menggunakan air nah setelah dioles dengan hormon pertumbuhan tinggal umbi-umbi tadi diletakkan diatas media tanam yang udah disiapkan sebelumnya jangan lupa saat menyemai umbi-umbi kladi ini diberi jarak ya teman-teman oke lanjut ke tahap berikutnya setelah diletakkan diatas media tanam tutup kembali umbi-umbi tadi dengan media tanam seperti di awal video tadi ya teman-teman sampai umbi-umbinya tadi semuanya benar-benar tertutup secara rata dan tidak kelihatan kepermukaan baiklah selesai sudah langkah terakhir jangan lupa disiram menggunakan vitamin B1 supaya cepat tumbuh nah teman-teman semuanya ini dia hasilnya setelah 3 minggu dari menyemai umbi-umbi keladi hias mulai nampak bermekaran daun-daun keladi yang cantik cantik luar biasa bervariasi jenisnya intinya ya teman-teman bila teman-teman ingin menyemai ataupun menumbuhkan umbi-umbi keladi teman-teman yang sudah lama durman teman-teman harus memperhatikan media tanam yang kalian gunakan media tanam yang digunakan harus subur porous nutrisinya banyak dan juga gembur ya selain faktor media tanam teman-teman juga harus memperhatikan kelembapan dari media tanam yang digunakan jadi harus sering-sering mengecek dan juga menyiram umbi-umbi bibit keladi teman-teman semuanya jangan sampai ya teman-teman setelah ditanam dibiarkan media tanamnya itu mengering nah itu bakal lama sekali pasti tumbuh keladi-keladi teman-teman semuanya ini dia contoh keladi-keladi yang daunnya mulai akan bermekaran biasanya ya teman-teman bila tanaman keladi tumbuh daun perdana maka daunnya banyak yang cacat tumbuh mekar tidak sempurna seperti ini tapi tenang saja ya teman-teman daun yang kedua dan seterusnya biasanya akan mekar sempurna dan cakep banget nih seperti nona belian ini dia pot putih andalan kuni disini aku menyemai berbagai jenis keladi-keladinan cantik bisa dilihat ini yang di tengah seksi banget warna pinknya ya namanya juga keladi seksi pink pasti seksi sekali wah cakep betul nih keladi-keladiku meskipun baru tiga daun udah cantik banget apalagi kalau rimbun terutama ditambah keladi jenis red clone meskipun daunnya ini warna merahnya belum ngejreng tapi udah bervariasi banget nih jenis-jenisnya dalam satu pot ini ada keladi wayang pink ratana wah bisa dibayangkan ya bila daunnya udah rimbun nanti bervariasi banget satu potnya cantik dan cakep banget tentunya oke teman-teman itu sedikit tips media tanam dan cara untuk menumbuhkan keladi yang durman terima kasih jangan lupa di like ya bukti selamat menikmati